Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, Batalion Pelopor B. Polda, Papua Barat menyiapkan personil untuk pengamanan di sejumlah objek vital, termasuk kesiapan sejumlah gereja menjelang perayaan Natal. Kasat Brimob Polda, Papua Barat, Kombes Polri Gathelp Cornelis Mansnembra, Pelopor B. Polda, Papua Barat, mengatakan salah satu tugas Brimob menangani kejahatan kriminalitas tinggi dengan bersenjata api, termasuk agenda penting, yaitu pengamanan Natal dan Tahun Baru, sehingga diharapkan personil Batalion Pelopor B. Polda, Papua Barat harus siap. Kejahatan kriminalitas tinggi dengan bersenjata api. Selain dari kemampuan itu, ada kemampuan lain, itu masalah handak-dihandak, menjelangkan bahan beredak, teror, dan lain-lain. Itu tugas Brimob. Tetapi ada agenda-agenda peting yang harus dilaksanakan sekarang, yaitu menjelang Natal Tahun Baru, nah itu kita harapkan Brimob ini harus siap. Dan untuk saat ini, total jumlah personil Brimob Polda, Papua Barat, yang berjumlah 500 personil, telah disiapkan untuk nantinya pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara Danyon Batalion Pelopor B. Polda, Papua Barat, Kompol J. Watimena Suruan, yang merupakan putra asli Papua pertama yang memimpin Batalion Pelopor B. Polda, Papua Barat, mengatakan, hingga saat ini tengah mempersiapkan personil dengan latihan secara terus-menerus, agar para personil semakin sigap. Untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini, kami mempersiapkan penggunaan dengan tadi saya katakan bahwa kita akan terus berlatih, berlatih, dan berlatih untuk mempersiapkan diri, untuk membackup wilayah. Karena wilayah kami disini Sorong Raya, kami akan bersiap diri untuk menunggu permintaan perkuatan personil untuk melakukan backup-backup wilayah. Mana yang membutuhkan, kami akan siap untuk peringgunaan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat